Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 28 Februari 2022 menandatangani pengajuan resmi keanggotaan negaranya untuk bergabung ke Uni Eropa di tengah invasi Rusia yang masih berlangsung. Wakil Kepala Kantor Presiden di Ukraina Andriy Szybiha menulis di Twitter, Kepala Parlemen Ruslan Stefan Cuk dan Perdana Menteri Denis Simihal juga telah menandatangani pernyataan bersama. Tweet itu juga mencantumkan foto-foto pengajuan keanggotaan dan tiga pria yang menandatangani surat-surat tersebut. Dalam unggahan Facebook yang dikutip oleh Interfax Ukraina, Szybiha berujar bahwa dokumen-dokumen itu sedang dalam perjalanan ke Brussels. The Hill melaporkan Zelensky pada Senin 28 Februari 2022 pagi meminta Ukraina dimasukkan ke Uni Eropa saat negaranya melawan invasi Rusia. Tujuan kami adalah untuk bersama dengan semua orang Eropa dan yang paling penting berada pada pijakan yang sama. Demikian kata Zelensky dalam video pidato menurut New York Times. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer di Ukraina pekan lalu yang memicu invasi selama berhari-hari. Meski pasukan Rusia telah memasuki sejumlah kota Ukraina upaya mereka terhambat oleh perlawanan kuat Ukraina. Dewan Uni Eropa pekan lalu mengecam invasi Rusia ke Ukraina menyebutnya sebagai agresi militer tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan terhadap Ukraina.